Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mewakili keseluruhan pemerintah, mewakili Kabinet dan Kepimpinan Republik Indonesia, Bapak Jokowi Bedo. Malam ini akan menyampaikan pernyataan pemerintah terkait dengan kondisi politik dan keamanan pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah pada tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu. Saya ingin memberi pengaturan dulu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat untuk merespons keluhan masyarakat dulu bahwa pemerintah itu lambat di dalam menangani proses perizinan, berusaha, peraturannya, tumpang pindih dan sebagainya. Itu dulu. Oleh sebab itu lalu dibuat Undang-Undang yang sudah dibahas lama. Di DPR itu semua sudah didengar. Semua fraksi ikut bicara. Kemudian pemerintah sudah berbicara dengan semua serikat buruk berkali-kali di kantor ini, kantor Menteri Kepulukan dan di kantor Menteri Berekonomian, kemudian pernah di kantor Menteri Tenaga Kerja. Jadi sudah bicara sebenarnya. Dan sudah mengakomodasi meskipun tidak 100% dari hasil diskusi itu ditemukan jalan tengah akomodasi. Sehingga tepatnya tidak ada satu pemerintah pun dimanapun di dunia ini yang mau menyengsarakan rakyatnya dengan membuat undang-undang yang sengaja untuk itu. Yang kedua, isinya. Isi dari Undang-Undang Cipta Kerining, pertama untuk mempermudah perizinan bagi usaha, sehingga tidak birokratis dan tidak tumpang pindih. Mempermudah perizinan siapapun yang mau berusaha. Dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, menyediakan peluang untuk menampung tenaga kerja yang jumlahnya setiap tahun itu 3,5 juta. Angkatan kerja kita setiap tahun itu 3,5 juta. Dengan 82 persen, tingkat pendidikannya di bawah SMP. Sehingga tidak adaptif sebenarnya, belum siap untuk bekerja di bawah IT. Mereka ini bekerja-bekerja yang hanya ijazahnya SMP, SMK ke bawah. Jadi tidak bisa bekerja di padat modal dia, di padat karya yang sebagian besar. Jadi, ini yang penting. Undang-undang ini bukan hanya untuk buruk, yang sekarang banyak berdemo. Ini justru lebih untuk mereka yang belum bisa menjadi buruk. Untuk angkatan kerja yang akan datang makin banyak-makin banyak. Sedangkan hak-hak buruknya sendiri, berdasar undang-undang lama, secara umum sama sekali tidak diganggung. Kemudian, tentu untuk memberantas korupsi di birokrasi, mengalui pengurusan yang berdele-dele. Sekarang disederhanakan, agar tidak ada korupsi, tidak ada penghuni, dan sebagainya. Yang sekarang kan nih, karena banyak hoax, misalnya, di undang-undang ini tidak ada pesangon bagi orang yang PHK. Itu tidak benar. Pesangon justru ada. Dibilang tidak ada cuti, tidak cuti hat, cuti hamil, dan sebagainya. Di sini ada di undang-undang ini. Dibilang mempermudah PHK, itu tidak benar juga. Karena justru sekarang PHK itu harus dibayar, kalau belum putus di pengadilan. Oleh sebab itu, di undang-undang ini, ada jaminan kesilangan pekerjaan. Ini dibilang tidak ada. Hoax yang banyak. Bahkan ada yang mengatakan, pendidikan dikomersilkan. Ketahuilah bahwa empat undang-undang pendidikan, empat undang-undang di bidang pendidikan, sudah dicabut dari undang-undang ini, karena aspirasi. Saya sudah diskusi-diskusi, tolong Pak keluarkan ke undang-undang. Sudah kita keluarkan. Tidak ada di situ mengatur seolah dunia pendidikan. Apalagi mengkomersilkan. Di situ dunia pendidikan, hanya diatur di dalam pasal 65, yang justru mempermudah. Pendidikan itu adalah lembaga nirlaba. Bukan lembaga usaha, bukan lembaga komersil. Ini ditegaskan justru di undang-undang ini, malah dibalik, di dalam berita-berita yang hoax itu. Oleh sebab itu, melihat perkembangan situasi itu, pemerintah mengajak, mari kita semuanya menjaga kantip emas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Semua, semua harus kembali ke posisi tugas menjaga negara masing-masing, pemerintah, rakyat, masyarakat, dan civil society. Mari bersama-sama ke posisi masing-masing untuk menjaga keamanan masyarakat. Dan untuk itu, pemerintah menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Pernyataan pemerintah terkait dengan kondisi politik dan keamanan pasca pengesahan undang-undang cipta kerja oleh DPR dan pemerintah pada tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu. Selamat malam, mencermati perkembangan yang terjadi di lapangan terkait dengan penyampaian aspirasi tentang undang-undang cipta kerja dalam berbagai bentuknya di sejumlah daerah. Maka, demi ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat, pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu, undang-undang cipta kerja dibentuk justru untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak. Perlindungan terhadap buruk, penyederhanaan birokrasi, dan kemudahan berusaha, serta untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pungli, dan pencegahan tindak pidana korupsi lainnya. Yang kedua, pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi terkait dengan undang-undang cipta kerja. Sepanjang, semua itu dilakukan dengan damai menghormati hak-hak warga yang lain dan tidak mengganggu kekertiban umum. Yang ketiga, pemerintah menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa di tempat-tempat tertentu dengan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas dan juga menjara. Tindakan itu jelas merupakan tindakan krimenel yang tidak dapat ditoleran dan harus dihentikan. Empat, tindakan merusak bangunan fasilitas umum dan serangan secara fisik terhadap aparat dan warga masyarakat merupakan tindakan yang tidak sensitif atas kondisi yang dialami oleh rakyat yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19 dan juga kondisi ekonomi yang sedang sulit. Lima, untuk itu demi ketertiban dan keamanan maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuk dan ketakutan di dalam masyarakat. Enam, selain berdemonstrasi dengan tertib dan tidak melanggar hukum, ketidakkuasan atas undang-undang tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi, yaitu dengan menyalurkannya dalam proses pembuatan peraturan pemerintah perpres, permen, perkada sebagai delegasi perundang-undangan. Bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke mahkamah konstitusi. Tujuh, sekali lagi pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Saya ulangi tujuh, sekali lagi pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Ditandatangani oleh Muhammad Mahfud MD selaku Minpo Polukang, Muhammad Tito Karnafian selaku Menteri Dalam Negeri, Budi Gunawan selaku Kepala Badan Intelijen Negara, Marskal TNI Hadi Cahyato selaku Panglima TNI dan Jenderal Polisi Idam Aziz sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.